Hutan Tapanuli atau dalam bahasa Batak disebut Harangan Tapanuli, merupakan hutan yang membentang di antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan dengan total luas 133.841 hektare. Dihuni oleh setidaknya beberapa satwa liar dilindungi, yaitu orang hutan Tapanuli, Tapir, Beruang Madu, dan Harimau Sumatra. Harimau Sumatra sebagai salah satu spesies kunci dalam ekosistem hutan perlu mendapat perhatian khusus, karena dengan menjaga harimau, maka kita menjaga seisi hutan. Nasir Siregar merupakan salah satu putra daerah yang sangat peduli dan berdedikasi tinggi dalam melindungi hutan Tapanuli. Karena sangat dekatnya dengan hutan Tapanuli, beliau dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Siregar Parbabiat atau si penjaga harimau karena kemampuannya mendeteksi keberadaan harimau di hutan. Saya mengabdi ke hutan ini sejak saya bergabung dengan LSM tahun 2000 dan masuk juga sebagai petugas di BKSJ sampai sekarang, berarti sudah hampir tercatat 20 tahun. Tapi sebelumnya, saya memang hidup di hutan ini sejak kecil. Saya tertariknya mulai dari kecil. Selain apa hobi, tapi tertariknya saya dengan pekerjaan ini, pada tahun 1997, ada seorang atau peneliti dari Rusia datang ke Sibual Buali. Jadi dia menunjukkan satu alat kepada saya waktu itu, pentingnya hutan atau gunung Sibual Buali itu. Di komputer yang dia tunjukkan itu, apabila hutan Sibual Buali rusuk, bahayanya sangat tinggi. Maksud saya rusak. Setiap ada komplik harimau dengan masyarakat yang ada di Tapanuli dan sekitarnya, saya selalu diundang. Dan tanda-tanda keberadaan harimau itu, itu sudah insting kebiasaan dari kecil. Saya bermain di hutan. Gara-gara seringnya, ya dari jejak, dari hutannya pun sudah mulai hafal. Yang paling sering kami lihat dan rasakan, setiap harimau masuk ke kampung, itu kepercayaan masyarakat di sini atau yang sudah kami lihat sendiri, asal harimau menunjukkan jejak di sekitar perkampungan, itu menandakan bahwa di kampung itu ada satu masalah yang melanggar seperti hubungan anak-anak muda. Itu pasti kita harus cari. Kalau tidak, dia akan terus muncul. Kalau harapan saya, khususnya harimau, ya kalau bisa tetap lestari lah, biar ada keseimbangan, terjaga keseimbangan rantai makanan. Kalau harimaunya habis, mungkin hama babi atau berik dan sebagainya, tidak bisa kami kendalikan. Otomatis kan kalau babi itu tidak ada yang ngurangi, sawah, padi atau kebun-kebun kami akan rusak terus, tidak terjaga. Jadi Pak Nasir Seragar itu adalah staffnya walaian besar PSDA yang kita tempatkan di bidang wilayah tiga, khususnya di seksi konservasi wilayah nila di Sepiro. Beliau itu memang sudah beberapa tahun sebagai katakanlah tenaga kontrak ya. Jadi memang kalau kita bicara harimau Sumatera dari hutan Tapanuli, sangat-sangat kompleks ya permasalahannya. Luar biasa memang tekanan terhadap habitat harimau, terutama terhadap kawasan hutan yang semakin berkurang hutannya. Harapan kami sebenarnya dari BK Sedia Sumatera Utara, pembangunan silakan berjalan, tetapi kepentingan dari berbagai sektor ini boleh dikaji secara komprehensif. Kita kan sudah ada pemetaan, di mana sebenarnya jalur-jalur lintasan harimau, ke mana dia bergeraknya, nah yang bukan berarti tidak boleh membangun sektor lain, boleh saja. Tetapi harus kita ketahkan jelas di mana mereka ruang geraknya harimau Sumatera ini, sehingga dia masih tetap punya habitat yang mencukupi untuk langsung menghidupnya ke depan. Taja Gamar Tobak, Nadong Dita Panuli, asabui berkembang harimau Manang Okwi, asabui tetong di bereng, akapahukuta, akapahukuta, akapahukuta mendatang. Terima kasih telah menonton!